Ruben Onsu kelamaan akhirnya alasan perceraian diungkap Sarwenda Terima kasih telah menonton Sarwenda Tan menjadi sorotan publik sejak Juni 2024 Hingga kini baik Ruben maupun Sarwenda belum secara terbuka Mengungkapkan alasan pasti dibalik keputusan untuk mengakhiri pernikahan mereka Namun beberapa pihak termasuk kuasa hukum dari Sarwenda Chris Samsiwu telah memberikan sedikit gambaran mengenai pemicu perceraian tersebut Pada bulan Juni 2024 Ruben melayangkan gugatan cerai terhadap Sarwenda Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Tindakan ini mengejutkan banyak pihak mengingat pasangan ini Selama ini dikenal sebagai sosok yang harmonis dan jarang diterpa isu miring Sidang perceraian mereka telah berlangsung beberapa bulan dengan keputusan final dicetwalkan Akan dibacakan pada 24 September mendatang Meski Ruben Onsu belum mengungkapkan alasan utama Mengapa ia menggugah cerai Sarwenda kuasa hukum dari Sarwenda sendiri Chris Samsiwu memberikan sedikit petunjuk mengenai kondisi rumah tangga kliennya Chris menyebut bahwa selama menjalani pernikahan pasangan ini menemukan ketidakcocokan Yang sulit untuk diatasi Meski mereka telah mencoba untuk berdamai Namun ketidakcocokan tersebut akhirnya membuat keduanya sepakat untuk berpisah Proses perceraian Ruben dan Sarwenda tidak lepas dari rumor yang beredar di media Salah satu isu yang mencuat adalah kabar perselingkuhan Sarwenda Yang diduga menjadi penyebab utama Ruben melayangkan gugatan cerai Namun isu ini segera dibanta oleh pihak Sarwenda Kuasa hukum Sarwenda dengan tegas menyatakan Bahwa tidak ada unsur perselingkuhan dalam perceraian ini Chris Samsiwu juga menegaskan bahwa kliennya dan Ruben sepakat untuk tidak saling menyalahkan Atas keputusan ini Mereka ingin menjaga hubungan baik demi anak-anak Dan berharap proses perceraian dapat berjalan dengan lancar Kanpa harus menyeret masalah pribadi lebih jauh kerana publik Sedang keputusan perceraian Ruben dan Sarwenda dijadwalkan akan berlangsung Pada 24 September 2024 di PN Jakarta Selatan Menurut kuasa hukum dari Ruben, Minola sebayang Setelah keputusan resmi dikeluarkan Ruben berencana memberikan pernyataan publik mengenai kondisi rumah tangganya Setelah keputusan itu keluar Maka Ruben akan muncul dan menjelaskan semuanya Ujar Minola Dia menambahkan bahwa Ruben ingin mengklarifikasi situasi Yang sebenarnya agar tidak ada kesalahpahaman Atau informasi simpang siur mengenai hubungan mereka Minola juga menjelaskan bahwa keputusan pengadilan mungkin akan diumumkan melalui sistem e-card Tetapi masih ada kemungkinan Putusan tersebut akan dibacakan dalam sidang tertutup Dalam beberapa kesempatan kuasa hukum Sarwenda Chris Sam Siwu menegaskan Bahwa peluang untuk berdamai antara Ruben dan Sarwenda sudah tertutup Awalnya pihak Sarwenda sempat berharap Bahwa pernikahan mereka bisa diselamatkan Melalui proses perdamaian Namun melihat situasi yang berkembang Chris memastikan bahwa tidak ada lagi kemungkinan bagi pasangan ini untuk bisa rujuk Terkait hubungan Ruben Onsu dan Sarwenda tidak ada kemungkinan untuk berdamai 100% tidak ada perdamaian Kata Chris Yang menambahkan bahwa baik Ruben maupun Sarwenda sudah mencapai kesepakatan untuk bercerai Dan kedua belah pihak tampaknya telah menerima keputusan ini dengan matang Salah satu hal yang sering menjadi persoalan dalam perceraian adalah hak asu anak dan pembagian harta gonogini Namun dalam kasus perceraian Ruben dan Sarwenda Kedua isu ini tampaknya tidak menjadi sumber dari konflik Chris Sam Siwu menjelaskan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Ruben Hanya berkaitan dengan pemutusan hubungan pernikahan Tanpa menyertakan tuntutan mengenai hak asu anak atau pembagian harta gonogini Sarwenda dan Ruben telah mencapai kesepakatan untuk tetap kompak dalam mengasuh anak-anak mereka Anak-anak yang masih dibawa umur akan tinggal bersama Sarwenda Namun Ruben tetap diberikan akses penuh untuk bertemu dengan mereka kapan saja Chris juga menekankan bahwa kedua belah pihak memiliki komitmen kuat untuk menjaga hubungan baik Demi kesejahteraan anak-anak mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!